Kalau misalnya grade 2 hamstringnya bisa 3-4 minggu dan grade 3 bisa 1-3 bulan, itu kalau misalnya grade 3. Dari Liverpool, yang pertama adalah jersey homenya Liverpool untuk musim 2024-2025 udah leak guys katanya. Dan ini nih desainnya sedikit yang terlihat seperti terinspirasi dari jersey yang di musim berapa ini ya, yang ini ya. Dan ya belum lama inilah ya New Balance, ini lengkapnya Fumler Rock merilis di Twitter Nike LFC Home 2024-2025 dengan yellow pin slip ya, halis-halis warna kuning ya. Dan ada desain YNWA-nya guys, ini buat yang gak ngeh ya, garis-garis ini tuh membentuk tulisan YNWA guys ya, you'll never walk alone tentu saja. Dirilis sama footy headline dan juga Fumler Rock ya, yang kabarnya sih kalau kata para pemantau atau para pengamat jersey Liverpool ya, tentu saja mereka ini cukup reliable, maksudnya ketika mereka merilis atau nge-leak atau membocorkan desain, itu biasanya akurat gitu ya guys ya, akurat gitu. It's believed that the color will be similar to the one worn during 2013-2014 season. Yang bagian ini yang dimaksud ya guys ya, bagian apa namanya kerahnya ya, bagian kerahnya ini memang mirip sih sama yang di musim 2013-2014 guys, kita klik dulu deh. Ini di mockup sama Raulito, ini kalau udah mereka bertiga lah yang ngerilis itu katanya sih udah credible gitu ya, new badge, yes katanya. Pakai badge baru, nih kelihatan guys disini ya. Kita zoom ya guys ya, disekitaran badge-nya ini loh guys, jadi ada kayak, nah gitu ya kelihatan ya, ini kalau didetailin tuh, ini logo Liferbird ya kan, di backgroundnya ada sedikit YNWA, ini detailnya nih guys ya. Lalu kemudian ada badge gitu, itu bentuknya kayak gini nih, set set set, terus di atasnya ada tiga kayak tiga apa tajeman begini guys ya. Ini baru sih, ini baru sih, ini desain baru, fresh, fresh dan ini mirip nih, ini mirip sama, mengingatkan sama musim 2013-2014, saya ada, kebetulan saya juga punya jersinya yang 2013-2014 ya, dan memang mirip sih. Man ini ada yellow-nya nih, ada kuning-nya nih, kalau yang di 2013-2014 gak ada sih, gak ada yellow-nya. Menarik, ini fresh banget sih, saya tidak sabar tentu saja untuk memiliki jersi ini tentu saja ya. Ya, yang ini 2019-2020 ya guys ya, New Balance, waktu kita memenangkan title ya, Liga Inggris. Dan warna merahnya juga lebih gelap katanya, gitu. Ya, ini ketika di, nah ini di edit, ketika Robertson yang pake, dan Dominic Sobosa ya, aduh, keren banget asli, keren banget asli, keren. Nah, kabarnya untuk next away kit, untuk away-nya, itu akan lebih darker, akan lebih gelap, menggunakan warna yang lebih gelap, dengan warna utamanya adalah forest green, dan juga was still. Nah, kita lihat forest green tuh kan hijau, hijau apa ya, hijau hutan gitu ya. Warna-warna forest green tuh, nah kayak gini, ini kayak musim-musim yang dulu juga sih nih, klasiknya Liverpool punya nih. Was still itu, bentuknya kayak gimana sih, was still color, oh gitu ya. Pernah juga sih dipake ini sama Liverpool sih, hijau-hijau begini nih ya. Dan untuk third kit-nya, itu akan ada putih, hitam, kuning, dan merah untuk aksennya gitu guys. Jadi, itu yang dilaporkan, belum ada desainnya, tapi yang homenya udah ada gitu. Ini kalau bener sih, asli keren sih. Press gitu ya. Kalau menurut kalian gimana guys, silahkan ditulis di kolom komentar. Kalian selera gak dengan jersey yang homenya nih guys. Kalau misalnya desainnya seperti ini, waduh mantap. Lalu untuk berita selanjutnya adalah, kita ke update terbarunya. Bukan update terbaru sih, lebih ke membahas cederanya Alison Baker dan juga Diogo Jota ya guys ya. Ini ketika pertandingan sama Manchester City, Diogo Jota kan kita lihat, digantikan. Sempat tiduran gitu ya, mengalami cedera. Katanya, Jurgen Klopp mengonfirmasi bahwa Diogo Jota mengalami cedera otot guys ya. Muscle dan juga Alison merasakan sesuatu pada pangkal pahanya ya, hamstringnya di pertandingan Contra City. Baik Jogo dan Ali akan menjalani pemeriksaan cedera lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan. Ini untuk Alison Baker-nya juga, saya harap itu tidak terlalu serius, kata Jurgen Klopp. Tetapi saya tidak punya jawaban, tidak ada petunjuk untuk saat ini. Saya berbicara dengannya dan dia mengatakan, dia hanya merasakan sedikit. Tetapi kami harus menunggu hasil pemindahan tentu saja ya, kan lebih pasti. Indonesian Liverpool di Instagram, ngabarin kalau katanya, Alison akan absen setidaknya 5 minggu guys, akibat cedera hamstring Sabtu kemarin. Wah ini yang pasti, ini kalau misalnya beneran 5 minggu, akan berat ya. Keleher akan menanggung banyak pertandingan nih. Karena, aduh banyak banget 5 minggu tuh ya. Di bulan November-Desember ini tuh akan, Desember tuh akan penuh ya. Kalau misalnya, kalau misalnya ya, kalau misalnya bener aja 5 minggu. Artinya dia akan pasti yang pertama akan absen kan. Kalau lawan di Europa League, lawan Laslin tentu saja biasanya keleher. Tapi Fulham dia akan lewati, Sheffield juga. Yang mana ini harusnya poin-poin full nih ya kan. Setelah kemarin kita berhasil menang imbang Manchester City. Fulham, Sheffield. Ini minggu pertama. Lalu Sheffield tengah pekan. Terus Crystal Palace minggu kedua. Terus Union St.G. Louis. Manchester United minggu ketiga bahkan. Manchester United akan dilewatkan. Waduh gila berat juga. West Ham, Arsenal. Minggu keempatnya di West Ham kali ya. Terus kemudian Arsenal. Burnley dan Newcastle paling nggak tuh. Paling nggak ya. Atau Burnley lah ya. Minggu kelima. Aduh. Repot sekali ya. Ada Manchester United, Arsenal. Repot sekali. Kalau misalnya dia beneran lima minggu. Nah, gue tadi sempat cari-cari nih guys. Apakah. Pertama muscle issue ya. Football player muscle issue how long? Jadi kalau misalnya Diogo Jota nih. Biasa kan kena masalah otot. Sebelumnya ada juga sih pemain di musim ini yang kena masalah yang sama. Tapi biasanya untuk muscle otot. Biasanya should not last longer than five days. Jadi minimal biasanya sih lima harian untuk masalah cedera otot yang nggak serius. Itu biasanya lima harian ya. Seminggu lah ya. Seminggu ya. Bisa aja ada indicate bigger issue such as damage tentu saja to your joints or muscle. Jadi kemungkinan terburuknya adalah ya kerusakan ototnya gitu. Cuman kalau misalnya cuma enteng-enteng aja paling lima hari gitu ya. Lima hari seminggu lah untuk Diogo Jota. Lalu untuk Alison Baker hamstring grade 1 8 sampai 10 hari. Ini yang paling rendahnya ya. 8 sampai 10 hari. Kemarin hari Sabtu, Sabtu, Minggu, Senen. Sekarang hari apa? Selasa. Selasa udah 3 hari paling nggak ya. Selasa udah 3 hari. 3-4 hari. Itu minimal-minimalnya dia 10 hari. Jadi masih paling nggak udah merewatkan si 1-2 pertandingan mah. Itu kalau misalnya nggak serius hamstringnya. Tapi kalau misalnya serius ya. Bisa kalau misalnya grade 2 hamstringnya bisa 3 sampai 4 minggu. Dan grade 3 bisa 1 sampai 3 bulan. Itu kalau misalnya grade 3. Kalau yang tadi bilang Indonesian Liverpool bilang 5 minggu. Itu artinya masuknya ke grade 2 atau grade 3 lah ya. 1 sampai 1 bulan ya. 1 sampai 3 bulan. Itu masuknya ke grade 3. Itu kalau parah ya guys. Kita sama-sama berharap si Alison ini nggak terlalu parah lah ya. Untuk cenderanya Alison Baker ya. Supaya dia tidak melewati tandingan-tandingan penting di Liga ya. Terutama karena kita kemarin bisa bernahan imbang Manchester City di Liga gitu. Di Etihad Stadium. Yang mana itu sebuah pencapaian yang menurut gue bagus kok. Itu sangat bagus sekali. Sayang aja poin itu kehilangan. Kita miss poin itu gitu loh. Kalau misalnya di pertandingan-pertandingan lain kita tanpa Alison kita malah berantakan gitu ya guys ya. Dan untuk berita selanjutnya adalah tren Alexander Arnold ya guys ya. Yang kabarnya di terancam mendapatkan hukuman karena selebrasinya yang nge-shashin fans Manchester City ya. Yang dia bilang katanya sangat lucu katanya. It's always good to celebrate in front of away fans. Kata tren Alexander Arnold. Selalu sangat menyenangkan untuk melakukan selebrasi di depan fans tandang ya. Seeing all the face is really funny. Melihat parah muka-muka itu ya. Itu sangat-sangat lucu ya. Setelah pertandingan dia diwawancara itu. Namun ada peraturan di mana pemain itu harus must be caution. Harus berhati-hati dalam melakukan gestur atau acting yang memprovokasi ketika mereka melakukan selebrasi gitu. Dari sorry on inflammatory. Jadi gak boleh memprovokasi gitu ya. Lalu setelah kata-katanya tren, Daily Mail melaporkan katanya si apa namanya si tren Alexander Arnold ini terancam mendapatkan hukuman ya guys ya. Terancam mendapatkan hukuman gitu ya. Namun si James Pearce dari Liverpool Echo ya. Itu mengkonfirmasi bahwa informasi itu tidak benar. Informasi itu tidak benar. Jadi kalau teman-teman masih ngeliat informasi yang bilang tren Alexander Arnold itu kemungkinan besar akan dihukum. Itu dipatahkan sih sama James Pearce. Jurnalis Liverpool terpercaya tentu saja. FA katanya gak nyari tahu tentang ini. Gak ngedalami kasus tersebut. Kata si jurnalis. Si FA. Jadi tentu saja ini bagus ya kita gak membutuhkan masalah lainnya ya. Ini Liverpool terutama setelah cenderahnya Alison dan juga Diogo Jota. Ya itu bagian dari show lah. Bagian dari hiburan yang disajikan di pertandingan tersebut. Selain hiburan yang disajikan sama Darwin Dunes dan Pep Guardiola tentu saja. Oke guys. Itu aja untuk berita kali ini. Seru banget. Jangan lupa jika suka silahkan di like dulu videonya. Dan di share ke sosial media kalian. Supaya teman-teman yang fans Liverpool lainnya tahu tentang channel ini. Dan buat teman-teman yang baru datang dan baru berkunjung ke channel ini. Silahkan di subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten regular. Seperti Liverpool FC dari fans untuk fans. Saya nama saya Frenaldi Bibianto. Menurut diri dulu sehat-hati-hati teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye guys. Thank you, thank you.